Jika ingin gabung Golkar, Fahri Hamzah diminta kampanye Kang Jokowi Capres 2019 Ketua DPP Partai Golkar Aceh Hasan Syazili mengaku telah mendengar kabar Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, Fahri Hamzah ditawari bergabung ke dalam partainya Namun, ia belum mendapat keterangan resmi dari Ketua Umum Golkar Rai Langga Hartarto terkait rencana masuknya Fahri ke Golkar Ya saya akan cek pada ketum, Ketua Umum Tapi kan begini, kalau memang Pak Fahri mau bergabung dengan Golkar, tentu Golkar dengan senang hati menerima Cuma ia harus ikut prosedur, kata Aceh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 5 Februari 2018 Beberapa keharusan yang harus dilakukan Fahri, kata Aceh, ialah mengkampanyekan Jokowi sebagai Capres di pemilu 2019 Sebab Golkar telah mengusungnya Ia juga mengatakan, nantinya Fahri harus menunjukkan karakter Golkar sebagai partai yang nasionalis Hal itu, lanjut Aceh, tentunya akan berbeda dengan PKS yang merupakan partai Islam Karena itu, harus ikut dengan karakternya Golkar sebagai partai kekaryaan nasionalis Dan sudah menyatakan dengan tegas mendukung Pak Jokowi sebagai Capres di 2019 Tidak lagi keras dengan Pak Jokowi dan harus ikut mendukung pemerintahan ini sampai 2019 Lanjut dia Fahri Hamzah terancam tak akan melenggang kesenayan lagi pada periode selanjutnya Anggota DPR 3 periode berturut-turut ini tak diusung lagi sebagai calon legislatif oleh Partai Keadilan Sejahtera Fahri sebelumnya dipecat TKS Namun, politisi asal Nusa Tenggara Barat ini melakukan perlawanan lewat jalur pengadilan Ia sudah dimenangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tetapi PKS mengajukan banding Fahri mengaku, banyak partai yang mengajaknya bergabung Bukan satu atau dua, bahkan hampir semua partai yang ada di DPR saat ini memberi tawaran Saya sudah ditawari Golkar, PDIP, Gerindra, Nasdem, PAN, PPP, Hanura, semualah Uyarnia Terima kasih telah menonton!